Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah La hawla wa na kuwata inna binna Wassonatu wassalamu ana rasulillah Muhammad ibn Amdillah Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Thumma Alhamdulillah Pada tahun ini Atas izin dan rida Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan Bulan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah hadis Yang menjadi salah satu bukti bahwa bulan Ramadan Adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Iza ja'a Ramadan Futihat abuabul jannah Wa unlikot abuabun nar Jika telah datang bulan Ramadan Pintu-pintu syurga dibuka Dan pintu-pintu neraka ditutup Serta seluruh setan-setan diikat Ramadan bulan berkah Pintu syurga dibuka Pintu neraka ditutup Setan-setan diikat Al-Quran diturunkan Puasa diwajibkan Pahala seribu bulan Bagi yang beritikap Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan merupakan momentum bagi seorang Muslim Untuk mengejar rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Menggapai kasih sayang Dari Sang Maha Pemberi Rahmat Dengan cara meningkatkan produktivitas amal soleh kita Memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita selama bulan Ramadan Satu ibadah atau satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan Bernilai 10 sampai 700 kali lipat kebaikan Dan di bulan Ramadan Ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan Barang siapa yang beribadah pada malam tersebut Seolah-olah telah beribadah selama kurang lebih 83 tahun Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syahrul Qiyam adalah salah satu nama dari bulan Ramadan Yang artinya bulan solat malam Untuk itu mari kita sama-sama menghiasi malam-malam kita di bulan Ramadan Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Dengan cara memperbanyak tadarus Memperbanyak solat malam dan ibadah-ibadah lainnya Ada satu kisah dari salah seorang sahabat nabi Yang bernama Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Satu malam dia bermimpi bertemu dengan dua malaikat Tanpa berkata apapun Tangannya dipegang kemudian dibawa ke neraka Dalam mimpinya Abdullah bin Umar melihat neraka seperti sumur yang didalamnya Terdapat api yang berkobar-kobar sangat panas Kemudian Abdullah bin Umar juga melihat Banyak orang yang tubuhnya terpanggang Dan mendapatkan siksa yang amat pedih Melihat Keadaan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Membaca doa Aku berlindung kepada Allah Dari siksa api neraka Kemudian Abdullah bin Umar bertemu dengan malaikat yang lain Malaikat tersebut mengatakan Kau belum terjaga dari api neraka Pagi harinya Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Menangis terseduh-seduh Kemudian dia menemui saudarinya Yang bernama Hafsah binti Umar radiyallahu anhu Istri Rasulullah salallahu alaihi wasalam Untuk menceritakan mimpi yang dialaminya semalam Kemudian Hafsah binti Umar radiyallahu anhu Menceritakan mimpi saudaranya tersebut Kepada Nabi Muhammad salallahu anhu wasalam Lalu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam bersabda Ni ammar rajulu abdullah Lau kana yusun li minal layni Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah Jika dia mau melaksanakan solat malam Dan sejak saat itu Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Selalu istiqomah melaksanakan solat malam Kisah Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Mengisyaratkan dan menggambarkan kepada kita semuanya Betapa pentingnya kiamul lain Apalagi jika kita lakukan di bulan Ramadan Minimal di bulan Ramadan ini Kita tidak pernah meninggalkan solat tarawih Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan Dengan penuh keikhlasan Semata-mata mengharapkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Nisaya dosa-dosanya yang terdahulu Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Bulan Ramadan tahun ini Seluruh amal ibadah kita Senghentiasa mendapatkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan Di tahun yang akan datang Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senghentiasa mendapatkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala